Intro Direkturat Reser Senarkoba Polda Metro Jaya gerebek industri kosmetik rumahan yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan tidak memiliki izin BPOM di Depok Kabit Tumas Polda Metro Jaya, Kombes Poli Yusri Yunus mengatakan para pelaku bermodal pengalaman bekerja di perusahaan kosmetik berhasil membuat dan memasarkan produk kecantikan seperti sabun, toner, dan krim kecantikan menggunakan bahan kimia berbahaya yang takarannya ditentukan sendiri oleh para pelaku Petugas berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang berinisial NK, MF, dan S dengan perannya masing-masing Menurut pengakuan, 2 dari 3 pelaku pernah mengenyam pendidikan di bidang kimia dan farmasi Dari usahanya, para pelaku berhasil meraup untung sebesar 200 juta rupiah per bulannya Mereka memasarkan produknya ke toko-toko kosmetik dan beberapa dokter kecantikan Salah satu kegiatan home industry yang banyak beredar Mungkin sudah banyak yang gompling dengan adanya peredaran pembuatan kosmetik Kosmetik yang tidak sesuai dengan standar yang ada Di mana kosmetik kecantikan ini mengandung bahan berbahaya Dan tanpa ada izin edar dari Balepom BPP POM RI Yang telah berhasil diungkap Dan ini peredarannya Setiap hari Dalam sebulan ini keuntungannya dia bisa rauk sekitar hampir 200 juta rupiah Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV Salam Tribrata 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 Terima kasih.